Intro Laki-laki yang balik berakal dalam keadaan sehat, lahir dan batin merindukan hari ini berdoa siang dan malam berharap agar dia hidup pada hari ini tapi kemudian berapa banyak orang yang hidup tapi tidak ikut bersama kita di rumah Allah karena disibukkan dengan dunia mereka adalah orang-orang yang menyesal ketika menghadap Allah mereka berkata Rabbana ya Allah abbasarna mata kami sudah melihat azab wasami'na telinga kami sudah mendengar pekikan teriakan azab farja'na balikkan lagi kami ke dunia kembalikan kami dalam kehidupan inna muqinun kami yakin, saya yakin-yakinnya tapi hari itu penyesalan tak lagi bermakna berapa banyak orang yang sampai hari ini masih hidup tapi dicabut Allah SWT ni'mat iman dan Islam sakit bukanlah azab berapa banyak orang yang sakit la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha demam, risau, gundah gulana sampai duri yang menusuk dapak kaki sesungguhnya itu adalah cara Allah ingin menghapuskan dosa-dosa ada orang-orang yang silap, salah dan berdosa lalu Allah sayang kepadanya kalau Allah sayang kepada kaum itu Allah uji dia dengan penyakit lalu Allah bersihkan dia sampai dia berjalan di atas muka bumi tidak lagi ada dosanya walaupun sebesar debu bersih, sebersih, bersihnya tapi terkadang pandangan manusia berbeda dengan pandangan Allah SWT Allah menguji manusia membuat derajatnya naik Allah menguji manusia membuat dosanya hilang Allah menguji manusia membuat dia sabar dan ketika dia sabar Allah berikan balasan innamai waffas sabiruna ajarahum bi ghairi hisa balasannya tidak dapat dihitung oleh manusia tapi kemudian manusia mewandang inilah orang yang terlaknat karena sering sakit inilah orang yang terlaknat karena selalu banyak kesulitan kesusahan dalam hidupnya padahal orang yang terlaknat adalah orang yang ketika diberikan nekmat manusia menganggap menyangka itu nekmat padahal itu hanyalah azab yang tertunda apa kata Allah SWT kami berikan mereka mereka istidraj min haithulah ya'alamun tanpa mereka sadari mereka sedang dipermainkan Allah SWT orang menyangka mereka adalah orang-orang yang diberi nekmat padahal sesungguhnya dia sedang dipermainkan dengan azab tapi berbaju nekmat Nabi menjelaskan ayat ini Allah SWT mengulur orang-orang yang zalim yang aniaya diulur umurnya panjang diulur rezekinya banyak diulur keluarga anaknya sehat lengkap sempurna tapi justru itu menjauhkan dia dari Allah SWT ada manusia ini perbuatannya jauh dari Allah tapi istrinya dekat kepada Allah ada manusia ini keluarganya jauh dari Allah tapi pekerjaannya dekat kepada Allah laknat adalah ketika tiga-tiga yang ada dalam diri manusia yang semuanya jauh dari Allah SWT tabat syada abila habihu wa tabba abu lahab di laknat Allah apa yang pertama jauh dari Allah SWT ma agna'inhu maluhu hartanya yang banyak justru membuat dia semakin jauh dari Allah wa makasab usahanya, pekerjaannya, perbuatannya, aktivitasnya juga membuatnya jauh dari Allah wa mra'atuhu hamma latal hatab perempuan yang mendampingi dirinya juga membuat dia semakin jauh dari Allah SWT jangan sampai kita salah pandang karena salah berfikir maka kita akan salah melihat salah berbicara akhirnya kita akan suuzan kepada Allah SWT dimana keadilan Allah mengapa orang yang tidak berbuat pahala tidak pernah berbuat sodakoh tidak pernah melaksanakan sholat badannya sehat umurnya panjang rezekinya melimpa dimana keadilan Allah salah faham salah fikir salah pandang salah bicara padahal sesungguhnya Allah SWT sedang berbuat seadil-adilnya ada orang-orang yang salah diberikan Allah ujian sakit lalu kemudian hapus dosanya bersih dia menghadap Allah tapi ada orang-orang yang salah karena dia tahu perbuatan itu salah dia teruskan dalam kesalahannya mereka tidak kafir mereka disebut dengan banyak orang yang disesatkan Allah banyak orang yang diberi hidayah oleh Allah siapa itu orang yang disesatkan Allah yang disesatkan Allah adalah mereka yang fasik siapa itu orang fasik orang yang tahu bahwa perbuatan itu salah dia lakukan kesalahan itu dengan penuh kesadaran dia sadar bahwa dia diperhatikan Allah dia tahu bahwa dia lihat Allah dia tahu bahwa bersamanya bersamamu ada malaikat-malaikat yang menjaga kiraman mulia katibin mencatat mereka tahu apa yang kamu lakukan tapi dengan penuh kesadaran dia langgar aturan-aturan Allah mereka adalah orang-orang yang fasik mereka diazab Allah SWT di dunia bukan dalam bentuk kemiskinan bukan dalam bentuk kefakiran bukan dalam bentuk penyakit diazab dalam bentuk kenikmatan agar dia semakin jauh dari Allah SWT Allah SWT mengulur orang-orang yang zalim itu diulur umurnya dipanjangkan umurnya dilimpahkan rezekinya disihatkan anak-anaknya supaya semakin jauh dari Allah SWT sehingga ketika Allah menjatuhkan azabnya ke neraka jahannam nanti maka tidak ada lagi yang tersisa dari dirinya kecuali hanya layak menerima azab Allah SWT Allah tidak pernah berbuat zalim aniaya walaupun sebesar biji sawi sebesar ujung rambut sebesar ujung tombak sebesar mata kail pancing sebesar butiran debu sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang kelam tidak pernah Allah SWT zalim dan aniaya lalu kenapa manusia itu masuk neraka karena perbuatannya sendiri karena tidak tanduk dan tingkah lakunya karena Allah sudah memberikan dia alafil jasadimut Allah ketahuilah di dalam jasadmu itu ada segumpal kalau yang dalam hati segumpal daging itu baik maka baiklah seluruh jasadmu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki tapi kalau segumpal itu rusak maka rusaklah seluruhnya dari ujung kaki sampai ke ujung rambut sesungguhnya yang segumpal itu adalah hati Allah berikan jalan fujur jahat, buruk, hitam, bengkok Allah berikan jalan yang lurus baik, salih maka kemudian tinggal manusia memilih manusia memilih beruntunglah orang yang mensucikan hatinya lalu dia memilih jalan yang diberikan orang yang mengotori jiwanya lalu dia mengotori dirinya lalu kemudian dia kembali kepada Allah dengan pakaian dosa lalu kemudian dia heran sendiri melihat dirinya di hadapan Allah Ya Rab mengapa buku catatan dosa amal perbuatan saya ini semua yang kecil-kecil semua yang besar-besar semua tercatat tertulis dalam buku yang nyata Allah subhanahu wa ta'ala berkata padanya saat itu ikra bacalah di dunia kita diperintahkan membaca Al-Quran bersama para kiai guru aba'im alif ulama kita diperintahkan membaca kitab-kitab tapi saat itu kita diperintahkan ikra kitabat baca buku catatan amalmu kafa binapsikal yauma alaika hasiwa sukup dah itu sebagai alat untuk menghitung segala perbuatanmu tapi saat itu apa daya apa yang dapat dilakukan manusia penyesalan tak lagi bermakna saat itu dia hanya dapat mengutuk dirinya saat itu orang-orang yang takut salam dari orang kaya betapa bangga betapa terhormatnya ini bukan salam dari makhluk salamun qawlan mirrabbirrohim salam dari Allah subhanahu wa ta'ala Jibril pernah menitipkan salam kepada Sayyidatuna Aisyah umul mu'minid betapa senangnya mendapatkan salam dari makhluk yang tak berdosa malaikat tapi ini salam dari Allah subhanahu wa ta'ala salamun salam bersih, suci tak ada noda dan dosa mirrabbir rahim dari Allah yang tak ada kotoran subhanahu maha suci wa ta'ala maha tinggi dari makhluk lalu siapa yang mendapatkan salam dari Allah itu yang mendapatkan salam dari Allah juga orang-orang yang hatinya salam la yamfa'umaluk hari itu tak ada guna harta wala banud tak ada guna anak illa man atallaha kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah biqalbin salib dengan hati yang bersih dengan hati yang suci tubuh manusia penuh dengan kotoran tubuhnya dari daging dari darah, dari tulang dari kuku dan bulu hancur, busuk menjadi nanah nanah menjadi santapan cacing tanah kotor, bau, hina, rendah tapi kemudian dia menjadi mulia karena hatinya yang bersih mengingat Allah subhanahu wa ta'ala aneh, ajaban manusia itu memang makhluk yang benar-benar aneh diciptakan dari sesuatu yang kotor rendah, hina lalu kemudian setelah ditiupkan roh ke dalam jasadnya semua makhluk-makhluk malaikat bersujud kepadanya lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengujinya setelah makhluk bersujud kepadanya maka iblis menggodanya tergoda dia dengan segala yang apa dia lihat di dunia semua yang dia pandang menggoda semua yang dia dengar juga menggoda hati kecilnya tapi ada orang-orang yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala istiqamah alladzina qalu rabbunallah mereka berkata rabku Allah semastakamu setelah itu dia istiqamah maka Allah berikan balasan tatanazzalu alaihimul malaikah turun kepada mereka malaikat apa kata malaikat berkata allatakafu jangan kau takut walatahzanu jangan kau sedih karena memang penyakit manusia hanya dua saja yang pertama takut yang kedua sedih takut terhadap masa depan sedih terhadap masa lalu sedih terhadap masa yang sudah lampau ada kekhawatiran ada kecemasan yang berlebih dalam diri manusia untuk melihat masa depan cemas yang berlebih itulah yang membuat naik tensi darah cemas yang terlalu berlebih dari batas normal itulah yang membuat naik jantung koroner diabetes dan lain sebagainya tapi orang-orang yang istiqamah dia selalu berada dengan Allah subhanahu wa ta'ala masalah hidup ini besar tapi dia berharap kepada yang maha besar Allah ku akbar masalah hidup ini hebat tapi dia mendekat kepada yang maha hebat Allah jalla jalalu mulia tidak ada yang lebih mulia daripada Allah subhanahu wa ta'ala semua yang bersama dengan Allah maka Allah akan membersamainya orang-orang yang diuji itu selalu merasa bersama dengan Allah maka kemudian Allah membalasnya Allah bersama mereka ayatnya tidak berkata orang-orang sabar bersama Allah tapi Allah lebih mendahulukan dirinya aku bersama mereka kata Allah subhanahu wa ta'ala aku menurut prasangkah hambaku kepada aku kalau dia mengingat aku menyebut aku dalam dirinya sendiri maka aku pun akan menyebut mengingatnya sendiri kata Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia mengingat aku menyebut aku bersama orang-orang yang ramai bersama makhlukku kata Allah aku juga akan balas aku akan sebut namanya aku akan muliakan dia di satu kelompok jamaah di satu kelompok orang makhluk yang lebih mulia daripada mereka saat itu makhluk ini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sekelompok orang berkumpul di rumah Allah yang dia baca adalah firman ayat-ayat Allah dia kaji isinya dalam kajian tafsir dalam kajian fikih dalam kajian hadis dalam kajian akhla' dalam kajian usul fik turun ketenangan ke dalam hati mereka hati bukan punya kita hati orang beriman seperti uang logam yang dipermainkan di jari jemari begitulah Allah subhanahu wa ta'ala kuasa untuk membuat hati yang sempit menjadi lapang untuk membuat hati yang susah menjadi senang semua berada dalam genggaman kudrat kira dan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala mereka dikelilingi oleh para malaikat dan mereka dibanggakan Allah subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat ketika Allah menciptakan manusia apa kata malaikat untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah mereka hanya akan berkelahi berperang menghancurkan negeri lalu apa kata Allah subhanahu wa ta'ala menjawab dengan kata-kata kalimat rahasia ini a'lamu ma la ta'lamu aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu kata-kata firman Allah terbukti karena dia maha benar tidak ada kebatilan dari depan belakang atas bawah kanan dan kiri maka Allah tunjukkan ada sekelompok manusia yang ketika kata-kata orang lain kotor nista najis yang keluar dari mulutnya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ada sekelompok manusia ketika hati manusia mencaci maki mengutuk Allah mengutuk nasib mengatakan tidak adil takdir Allah tapi ada manusia yang rida menerima ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang rida orang-orang yang istiqamah maka Allah balas mereka ala takhafu tidak lagi ada rasa takut dalam hatinya wa la tahzanu maka kosong hatinya dari sedih setelah hati itu hilang rasa takut dan rasa sedih lalu kemudian ditanamkan Allah kebahagiaan dan kesenangan berbahagialah kamu mendapatkan nikmat surga yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah berikan aku wasiat pesan yang singkat setelah aku dapatkan aku tidak perlu lagi bertanya kepada siapapun dunia ini ya Rasulullah lalu Rasul memberikan pesan yang singkat katakan aman tu billah aku beriman kepada Allah aku percaya kepada Allah aku yakin kepada Allah summa staqim setelah itu istiqamah faqsusil qasasa ceritakan kisah-kisah itu ya Muhammad faqsusil qasasa ceritakan kisah-kisah itu wa'i pewaris Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'allakum liatafakkarun mudah-mudahan mendengar kisah itu mereka akan berfikir mudah-mudahan dengan membaca mendengar kisah itu mereka akan merenung afala yata dabbarun al-Quran kenapa mereka tidak merenungkan isi makna al-Quran am'ala qulubin akfaluhah atau hati itu sudah mulai terkunci di kunci Allah subhanahu wa ta'ala Allah uji Ibrahim alaihi salam diuji dengan menghadapi ayah yang kufur kepada Allah azar dia tetap istiqamah diuji dengan menghadapi umat namrus membakarnya dengan api dia tetap istiqamah diuji dengan tidak punya anak berdoa siang dan malam rapi habli minas sali'in dia tetap istiqamah setelah anak lahir diuji lagi Allah minta anak itu dikorbankan dia tetap juga istiqamah ujian datang silih berganti itu juga yang terjadi pada Musa alaihi salam dibesarkan di istana Fir'aun lengkap dengan segala kenikmatan dan kemewahannya mudah sekali cara Allah mengeluarkan Musa dari istana Fir'aun dia lihat ada dua orang yang sedang berkelahi fa'wakazahu Musa Musa memisahnya tapi dua orang ini tidak juga mau terpisah Musa memukulnya saat itu takdir berkata orang itu mesti mati dan kebetulan yang mati itu adalah bagian dari komunitas Fir'aun Nabi Musa takut sebenarnya itu hanya skenario cara Allah agar Musa keluar dari istana Fir'aun lalu kemudian saat itu tidak ada tempat dia bergantung selama ini dia bergantung kepada Asia selama ini dia bergantung kepada makhluk selama ini dia bergantung kepada ciptaan Allah Allah lepaskan manusia dari segala ikatan agar hati itu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk membuat hati yang terikat hati itu terikat dengan ayahnya Abdullah Abdullah pun diwafatkan Allah hatinya terikat dengan Ibunda Aminah Aminah pun diwafatkan Allah hatinya terikat dengan Abdul Muttalib Abdul Muttalib pun dipanggil oleh Allah hatinya terikat dengan Abu Talib Abu Talib juga menghadap Allah hatinya terikat dengan Khadijah di saat dia perlu bantuan support disitulah Allah memanggil Khadijah apa yang diinginkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar hati itu hanya berserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala setelah manusia masuk ke dalam surga telah Allah bertanya kepada seluruh penghuni surga Mada turidut hai penghuni surga apa yang kamu inginkan penghuni surga menjawab Ridha 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 Ya Allah ada satu yang belum didapatkan penghuni surga yaitu Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ridha lah menerima Allah Ridha lah menerima Rasulullah Ridha lah menerima Al-Quran Ridha lah menerima takdir Allah ketika Allah Ridha maka Allah tanamkan Ridha di dalam hati hamba maka hamba seluruh makhluk pun akan Ridha menerimanya maka saat matahari belum terbit selesai salat subuh kita berkata Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiya wa rasulah aku Ridha menerima Allah kalau sudah Ridha menerima Allah jangan tolak kitab Allah kalau sudah menerima Allah jangan tolak Rasulullah kalau sudah menerima Allah jangan tolak suratan takdir dari Allah maka sesungguhnya orang-orang yang berkata Raditu billah tapi tak sesuai dengan perbuatannya dia sudah jauh dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala hari ini pedagak meninggalkan dagangannya yang dosen meninggalkan ruang kelasnya semua yang sibuk hari ini Ridha menerima panggilan Idhak apabila kamu dipanggil Fas'aw ila dhikrillah bersegeralah kepada Allah maka sesungguhnya dia orang yang takut dan Ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Barakallah لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلوته إنه هو العفور الرحيم Altyazı M.K.